Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awal tadi adalah salah satu cabang atletik yaitu nomor lompat jauh Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan cukup Yang dimana tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauh mungkin dari titik lepas, landas, atau garis lompatan Kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir Dalam olahraga lompat jauh dibutuhkan beberapa alat Di antaranya lintasan untuk lari, papan tolakan, dan bak pasir Untuk memulai belajar lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan Yaitu di antaranya teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat Sekarang kita akan membahas satu persatu teknik lompat jauh Pertama, teknik awalan Dimana melompat akan melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompatan Kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan Kedua, teknik tolakan Tolakan adalah tahap dimana kaki melakukan lompatan di garis lompat Untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat Ketiga, teknik melayang Ada beberapa macam gaya melayang Pertama, gaya jongkok Kedua, gaya berjalan di udara Dan terakhir, gaya menggantung Sebut gaya jongkok Karena ketika di udara, tubuh pelompat membentuk posisi jongkok Disebut gaya menggantung Karena ketika melayang di udara, tubuh seorang pelompat seperti menggantung Gaya berjalan di udara adalah ketika kamu melayang seolah-olah berjalan di udara Keempat, teknik pendaratan Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala Mengayunkan lengan Dan menggarakkan pinggang ke arah depan Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan Anggota badan lain tidak menyentuh pasir Lebih belakang daripada kaki Sekian saja pembahasan kita tentang materi yang lompat jauh Semoga kamu paham dan bisa menarapannya di rumah Sekian pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!